Oke, Assalamualaikum. Kita lanjutkan live IG Batik yang seru tadi bersama Miss Lisna. Karena ternyata satu jam nggak cukup. Ini adalah bagian keduanya. Baik, saya segera invite supaya bahasan tadi bisa segera kita lanjut lagi. Sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Semoga sinyalnya lancar-lancar aja. Halo Miss Lisna. Halo. Salah tadi kebalik. Jadi memang karena saya itu, saya biasa pakai alarm kurang dari sekitar 5-4 menit itu saya pasti harus stop dulu supaya nggak tinggal keputusan. Oh ya. Jadi satu jam ya. Ya, ya, ya. Oke. Ternyata ada satu jam ya. Tadi rekomendasi kelima, Batik Inpatient. Jadi supaya Batik itu lebih long life, mesti dimasukkan ke dalam hal-hal yang berurusan dengan fashion di Indonesia gitu kan ya. Contohnya di Batik Journey-nya Bang Edo. Oke. Mau nggak dilanjut? Iya. Jadi ya Batik Inpatient karena Batik kan sudah menjadi keseharian manusia Indonesia. Jadi Inpatient itu udah yang paling applicable, yang paling bisa kita pakai dan ekspresikan. Sambil menunjukkan ini adalah identitas kita sebagai orang Indonesia. Tadi yang pertama disebutkan kan beachwear. Nah, selain beachwear, menurut saya paling tidak masih ada tiga lagi ya. Itu satu, everyday wear atau ready to wear. Itu udah biasa ya, udah banyak juga. Ready to wear atau everyday wear. Itu bisa terlihat dari penggunaan macam-macam, ya. Itu ketika sekolah atau ketika bekerja, ya kan. Penggunaan Batik yang semakin unik lah sekarang ya, kita perhatikan. Kemudian yang ketiga ada evening wear. Evening wear mungkin lebih kepada kalau nanti Ngadiri acara-acara tertentu. Kemudian itu biasanya bisa dilanjutkan dengan tadi si everyday wear-nya. Apakah mungkin blouse-nya atau jacket-nya dalam bentuk yang sederhana. Tapi ternyata kalau diputar bisa menjadi sesuatu yang menarik itu. Itu hal-hal yang masih bisa diolah. Itu sebenarnya ya. Apakah outer juga bisa kan. Zaman sekarang juga banyak yang outer. Kemudian yang keempat adalah elegant wear. Jadi yang menarik menurut saya elegant wear juga ya. Karena ini selain untuk acara-acara seru, acara-acara formal juga bisa. Mungkin juga acara-acara mewakili Indonesia di tempat-tempat tertentu. Apakah di luar negeri ya. Bagi para di kedutaan-kedutaan. Bagi mereka yang mewakili Indonesia. Itu akan sangat-sangat masih besar kesempatannya bagi kita. Para desainers atau fashion desainers untuk mengembangkan hal ini gitu. Karena semakin unik karyanya. Dan yang dipakai juga di luar negeri. Itu akan semakin menggaungkan, menyemarakkan nama batik di dunia. Nah, itu sih Pak Elok. Bagusin fashion ya. Itu yang kelima. Jadi itu tadi, Pak, lima rekomendasi yang bisa jadi now and forever ya. Iya, jadi judulnya now and forever ini. Tuh, Mbak. Jadi ternyata, meskipun rekomendasi kira-kira 20 tahun yang lalu masih relate kita pakai atau kita jalanin hingga detik ini. Dan ini tadi menarik sekali khususnya buat teman-teman muda, mahasiswa. Ini loh, ada yang dari background DKV pun juga bisa kemudian menjadi tertarik juga dengan hal-hal yang sifatnya budaya. Dan proses transisinya seperti apa, nanti silahkan disimak obrolan kita yang tadi kita lewati. Nah, sekarang yang juga saya bikin penasaran nih, Miss Lisna. Kalau kemudian, kebetulan kan karena Miss Lisna adalah dosen juga, co-founder Jakarta Moda course gitu ya. Yang notabene pasti kan akan mengikuti perkembangan ilmu batik ya dari yang sejak Miss Lisna masih mahasiswa sampai sekarang jadi dosen kan. Artinya kan ilmu itu juga asiknya nih kalau jadi Miss Lisna kan mengikuti terus gitu kan. Nah, kalau di Esmod dan di Jakarta Moda, seperti apa itu batik tuh sekarang? Masuk ke dalam kurikulum atau masuk ke dalam mata kuliah teman-teman saya? Kalau di Esmod Jakarta, Alhamdulillah memang anak-anak yang tingkat ketiga, itu yang tahun terakhir, mereka akan mendapatkan kelas Indonesian Heritage. Jadi, ada yang dinamakan dengan Indonesian Heritage, itu sama dengan batik. Nah, di situ kita belajar membatik dengan canting, dengan lilin, kemudian langsung dikain. Dan awalnya kita memang mempelajari bentuk-bentuk yang formal, yang khusus itu tadi misalnya ya, dari Jogja, dari Solo, kemudian Sirebon. Nah, kemudian kita berkembang ke batik yang floral, yang floral dan fauna juga bisa, mereka bisa pilih bentuk-bentuk yang mungkin buat mereka unik dari Jawa Timur atau dari Jawa Barat ya. Kemudian, desain batik ketiga yang mereka bisa buat adalah yang kontemporer. Nah, ini yang menarik. Yang ketiga, yang kontemporer adalah kenapa kita masukkan itu juga, supaya kita juga mau mengingatkan ke mahasiswa bahwa desain batik itu bisa berkembang. Jadi, itu nggak statis. Bisa berkembang terus. Jadi, kita bisa ingat, misalnya kayak batik-batik di Jawa Barat atau Jawa Timur, itu kan mungkin dibuatnya pada saat itu. ketika yang dilihat adalah fauna underwater world yang indah. Ya kan, ada ikan-ikan, ada bentuk-bentukan, apa, tanaman laut, gitu ya. Nah, pada saat itu dilihat. Nah, sekarang saya minta ke anak-anak ini, misalnya, kita yuk, kita gambar atau kita desain dulu dari batik Jakarta, misalnya. Nah, itu sebenarnya ada korelasinya tuh, Mbak, antara DKV dengan batik. Jadi, korelasinya di situ. Kita relate dulu, apa yang kita tinggal di sini, kita kan di Jakarta, misalnya. Atau anak-anak murid ini nggak usah jauh-jauh deh, anak-anak Cipete, ya. Cipete, Jakarta Selatan. Oke, apa yang kalian lihat? Misalnya, pembangunan MRT, macetnya Jakarta, ada banyak ojol, bajai, dan sebagainya. Coba tolong digambarkan, dituangkan ke dalam desain batiknya kalian. Nah, jadi untuk tugas yang kontemporer itu, yang ketiga, mereka bebas menggambarkannya. Mereka mau menggambarkannya dalam bentuk yang realis. Jadi, benar-benar bajai, ya bajai yang digambarkan. Atau mereka mau menggambarkan dengan gambar-gambar yang lebih abstrak, itu bisa juga. Nah, itu cuma garis-garis dan titik aja. Tapi, akhirnya, pembuatan teknik batiknya tetap dengan lilin, dengan cantik, dengan pewarnaan. Cuman bedanya, mungkin, Mbak, memang ukurannya tidak sebesar kain panjang. Kita ukurannya masih relatif simple, yaitu 30x30 awalnya, kemudian jadi 40x40 cm. Kemudian, akhirnya, kita minta anak-anak ini untuk membuatnya menjadi scarf. Jadi, dalam bentuk scarf yang kira-kira ukurannya 110x110 cm. Nah, dari situ, at least, itu menjadi bagian dari fashion, itu menjadi satu aksesoris yang bisa dipakai juga oleh anak murid itu sendiri. Atau nanti bisa menjadi ide ketika mereka mengembangkan diri dalam brandnya atau sebagai desainer, gitu. Nah, terus, satu lagi yang menarik, Mbak, dengan adanya pelajaran Indonesian Heritage ini, sebenarnya juga menjadi awal dari ketika mereka, nanti semester 6, mereka membuat koleksi untuk kelulusan mereka. Jadi, ketika mereka lulus, mereka kan harus membuat satu koleksi karya yang menarik, istilahnya, yang sesuai dengan temanya mereka. Nah, ketika mereka mengambil desain batik, bisa jadi desain batik ini menjadi part of their last collection, gitu. Bisa menjadi part dari last collection mereka di S-Mod, gitu. Jadi, apakah bentuk-bentuk batik itu akan hadir di salah satu, ya misalnya di, kan anak sekarang banyak yang memakainya, mungkin kanan-kiri tidak sama, asimetris, di lengan yang satu, atau di bagian kantong, atau di kaki, gitu. Tapi ada unsur-unsur dari batiknya itu, gitu, Mbak. Itu juga, apa, diangkatnya dalam hal itu. Oke, keren nih. Jadi, saya baru tahu loh malam ini. Jadi, teman-teman, ini kita dengerin sendiri ya, ini dari salah satu dosen S-Mod. Ternyata batik juga dikembangkan di S-Mod yang notabene kita tahu sekolah fashion yang ternyata selama ini nggak cuma mengikuti fashion-fashion kekinian, gaya-gaya, atau lifestyle yang sekarang ada, tetapi juga mengembangkan budaya yang bahkan batik, gitu. Dan seperti yang disampaikan misalnya tadi dari awal, karena batik itu sebagai bagian dari penanda jaman, saya rasa kemudian ketika S-Mod juga bikin kurikulum batik, tetapi dengan motif-motif yang disesuaikan dengan eranya, saya rasakan nanti sama seperti batik, katakanlah batik yang dari jaman dulu sampai dengan jaman sekarang, nanti, katakanlah jadi legasi terkata di era keputusan nantinya mungkin. Betul, betul. Nanti juga akan melihat batik menjadi sebuah materi komunikasi lewat kain, tapi disesuaikan ketika itu ada apa, gitu. Ini menarik banget, tapi hari misalnya, saya juga ngobrol sama kawan-kawan yang muda gitu ya, teman-teman muda itu, mereka juga bilang, kita tuh ya senang sih sama batik, tapi juga lebih senang lagi juga kalau misalnya ada batik yang katakanlah yang modern, yang kontemporan. Nah, bisa jadi mungkin jalan yang ini yang bisa kita panggil gitu. Jadi, teman-teman silahkan aja, kalau tetap mau batik, asalkan kita juga masih melibatkan malam panas, melibatkan halang rintang yang pakai lilin itu, mau nanting atau puncap, kan masih dibilang batik. Ada motifnya, motifnya bisa membawa identitas kalian, dan bisa men-transformasi yang kalian lihat di era ini gitu ya. Betul, betul. Betul banget, Mbak. Ini batik menjadi penanda jaman. Jadi, makanya saya juga mendukung, sangat mendukung, men-support anak-anak muda sekarang, mereka mau menjadi desainer batik, nah itu, Mbak. Jadi, desainer batik, sok, mereka mau bikin istilahnya apa, batik COVID misalnya. Batik 2019 gitu, dengan penggambaran, bisa jadi yang seperti batik. Misalnya, as simple as salah satu sifat batik apa sih? Repetition. Kan ada repetisinya. Ayo kita bikin satu yang repetition, apa, terus bentuknya dibuat, garis-garisnya yang modern. Nah, itu pun bisa, dan tinggal dibuat. Jadi, emang anak muda ini harus mulai bergerak juga. Apakah mereka nanti membuatnya di, gimana? Di Cerebon, Kalongan, atau di Jogja. Kan sekarang udah banyak juga tuh mungkin anak muda yang, seperti yang membantu saya di Jogja tuh, memang anak muda. Kita sama-sama saling menggiatkan, saling mengingatkan, bahwa kalian tuh bisa kok. Yuk, salah satu hal yang menarik buat saya, Mbak, saya juga menjadi dosen batik ini adalah pertanyaan dari seseorang yang waktu itu nanya ke saya. Bu Dos, zaman sekarang, kok gak ada ya maestro batik yang baru. Kalau misalnya kita sebutkan maestro batik, kita ingatnya siapa aja. Misalnya, Iwan Tirta, ya kan, Danar Hadi, atau dari Chris Gallery. Yang ngetop-ngetop itu adalah yang zaman dulu. Kok yang anak muda sekarang gak ada ya? Nah, itu dia. Itu tantangan buat kita. Kita bilang gitu. Sebenernya tantangan, harusnya ada. Mereka itu masih ada. Apakah ini anak-anak masih menjadi pelukis, atau masih menjadi desainer di mana. Tapi yuk, coba deh. Mungkin saya yakin di antara anak-anak muda sekarang, akan menjadi maestro batik Indonesia. Ya, karena itu akan. Amin, karena itu akan. Ini namanya, namanya waktu terus bergulir, saya rasa pasti akan membuktikan nanti saat-saat, insya Allah ada lagi gitu. Sambil kita jaga terus, Mbak Elok. Betul. Miss Lisna, kalau misalnya ada dokumentasi, karena kayaknya kawan-kawan Esmod, batik, yang kontemporer, boleh di-share, nanti saya akan share juga ke teman-teman semua. Jadi, siapa tahu bisa jadi sumber inspirasi ya. Bahwa membatik itu bisa kamu sesuaikan dengan zamanmu. Memang kita akan lebih bagus belajar dari, katakanlah pakemnya. Yang tadi, dengan rekomendasi Miss Lisna, authenticity in batik, itu kan memang tetap kita harus digantung. Tapi, kemungkinan bahwa kita bikin stilisasi, kita bikin bentuk-bentuk yang MRT apa-segala macam di zaman kita, kita sesuaikan dengan gaya-gaya batik. Akhirnya, ada batik di sesuai era kita masing-masing kan. Jadi, legacy di zaman kita gitu kan. Oke, itu yang sama. Terus kemudian, yang kedua nanti di-sharing, kalau misalnya ada kare-kare teman Esmod ya, siapa tahu teman-teman muda yang lainnya juga di universitas lain juga, eh ternyata kita enggak, kita ternyata punya apa, punya ruang untuk tetap ngomong batik, walaupun sifatnya kontemporer. Dan itu ditunggu loh Miss Lisna sama teman-teman muda. Mereka tuh tetap pengen yang, aku juga pengen pake batik sih, tapi sekali-sekali kalau misalnya motifnya itu yang kontemporer gitu, masih bisa dibilang cinta batik enggak sih? Apa Mbak Elok gitu kan ngomong sayang-sayang. Oh, masih bisa selama dia mati. Masih, masih. Selama masih menggunakan teknik batik, ya kita masih melestarikan batik gitu kan. Iya, betul. Siap-siap. Thank you banget Miss Lisna ini udah malam-malam begini, diajak ngobrol yang panjang lebar. Terima kasih kembali Mbak Elok, Mbak Ternun. Saya senang banget diajak ngobrol-ngobrol. Saya akan nanti teruskan juga ke teman-teman muda yang bisa juga langsung nyimak rekaman ini, karena nanti saya akan posting lima rekomendasi tadi dari Budos Lisna. Alhamdulillah. Yang itu mengantarkan ternyata, itu nggak diakui di universitas ini doang, tapi ternyata Miss Lisna dapat gelarnya dari Australia, yang notabene juga artinya mengenal budaya ini, bukan budayanya mereka gitu kan. Tapi kan kita juga jadi tahu, apresiasinya dari kurten aja gede, apalagi kita yang sebagai bangsa Indonesia. Alhamdulillah, semoga menginspirasi Mbak Elok. Dan alhamdulillah kalau misalnya, ya untuk berikutnya kita tetap selalu sharing ya Mbak. Pokoknya bersama-sama kita menggiatkan terus gaung batik. Karena terus terang, aku surprise belum, Bu Dos. Saya kan, saya pernah ikut salah satu course di S-Mod, karena waktu itu memang lagi seru-seru ya tentang desain, dan saya juga memang waktu itu suka pattern, terus suka figurin, gambar-gambar itu kan. Terus saya ngeliat, ataupun eksport yang sedemikian international stylenya gitu kan, ternyata ada dosen yang konsum ke batik, dan kemudian pakai cara-cara sesuai jamannya untuk supaya batik itu tetap bisa long life gitu. Betul, betul. Ya, karena akhirnya itu Mbak, satu lagi, kita harus menyesuaikan diri. Jadi si batik ini kan sebenarnya juga sifatnya fleksibel. Kita menyesuaikan diri dengan anak muda sekarang gitu, supaya si batik ini tetap hidup gitu. Oke. Intinya si istri. Terakhir, terakhir. Nanti kebanyakan ngomong kasih. Gak apa-apa. Terus juga. Kalau menurut Miss Lisna nih, Andi mau, kawan-kawan mahasiswa eksport terhadap batik itu, yang sehari-hari selama ini itu gimana? Kalau boleh tahu nih, dapat bocoran selama ini yang Miss Lisna ketemu sama mahasiswa gitu. Ketika dalam penggunaan atau di dalam kelas saya aja? Dalam kelas dan penggunaan. Misalnya mereka suka mendesain, ketika mereka berusaha untuk memproduksi. Oh ya, sama satu lagi, saya sih sebenarnya setuju secara teknis, katakanlah mereka gak langsung membatik, tetapi mendesain batik dan bekerja sama dengan pengrajin batik, saya rasa it's okay loh Miss Lisna. Itu bisa jadi salah satu. Eh ada Bu Manges, Tira Hayu, selamat malam. IKAJ lho, Bu Lisna, Miss Lisna, dari Institut Kesenian Jakarta, Prodi-nya. Prodi-nya disini. Keprodi lho. Keprodi KJ. Ya saya juga kenal, Mbak Elok. Halo Mbak Manges. Iya. Ini udah mau selesai, Bu Manges, gak apa-apa. Nanti kita bisa simak di rekaman. Jadi, kalau saya ngobrol juga sama teman-teman batik muda di daerah ya, mereka itu juga sebenarnya welcome, kalau misalnya, katakanlah ini budos yang bisa jadi perantara komunikasinya, antara teman-teman katakanlah di Jakarta gitu ya, yang mereka punya desain bisa batik, tapi terus kemudian, aduh ini desain gue ini gimana, caranya bisa jadi kain kan, seperti yang Budos tadi sampaikan, dari di kafe itu 2D, tapi kemudian kalau jadi batik, bisa katakanlah 3D, karena kita bisa ngerasain tekstur segala macam. Nah, itu saya rasa itu kita bisa mulai membuat sebuah program yang memungkinkan semua teman-teman mahasiswa muda yang pengen bikin batik, batiknya bisa beneran, itu tetap menjadi batik kalian, karena desainnya desain kalian. Dan kolaborasi sama pengerancing batik yang, katakanlah di kantong-gantong batik, Pakalongan, Jogja, Solo, semuanya ada juga teman-teman muda juga. Jadi, saya rasa masalah color, motif, pattern, desain, mereka juga nggak akan terlalu, punya gap yang terlalu jauh gitu, masalah selain itu. Betul, betul. Saya rasa itu. Oke, itu lanjut lagi. Budos, gimana budos kalau mahasiswa zaman sekarang di Esmo, untuk melihat batik? Kalau untuk penggunaan, misalnya untuk penggunaan sehari-hari, terus terang sih mungkin masih kurang, karena kan namanya juga anak-anak mereka, pemakaiannya mungkin kalau ketika disuruh dosen mungkin ya. Tapi, ya, tapi itu biasa. Ada juga kalau dalam hal karya di kelas batik saya misalnya ya, sangat menarik karena ternyata, itu tadi mbak, mereka sudah punya basic menggambar. Nah, itu memang penting tuh. Jadi, anak-anak seni dan desain, ini adalah kesempatan yang luas untuk memang membuka diri menjadi batik designer. Mereka sudah punya basic yang bagus ketika memegang pensil atau marker. Ketika mereka memegang camping, itu kan juga perlu skill. Jadi, mereka menorehkannya pun juga dengan dengan rasa yang mungkin udah terbiasa seperti menggambar. Jadi, ketika membatik, saya juga bilang sama anak-anak tuh, anggap aja ini seperti pensil kalian. Anggap aja ini media kalian melukis, menggambar, tapi di kain. Tapi dengan canting dan lilin. Nah, jadi sebelum memulainya dengan bahan yang 40x40 itu, anak-anak itu memang saya kasih istilahnya kayak kertas coret-coretan. Jadi, ada bahan coret-coretan. Jadi, cara berpikir saya di DKP memang diterapkan di situ. Mereka bisa coret-coretan dulu di bahan itu, kemudian mereka udah secure, udah ngerasa aman. karena memang selalu saya ingatkan, ini adalah permainan time management ya, saya bilang. Antara kamu dan si canting, gimana kamu mengambil lilin dan sebagainya, itu time management. Gimana kamu cepat-cepatnya menorehkan garis, gimana kamu menguasai si tangan supaya nggak gregetan, gitu ya. lama-lama akhirnya mereka bisa, dan akhirnya mereka banyak yang bilang, Miss, ini kayak adiktif ya, kayak adiktif lagi. Ini kayak menyenangkan sekali ya, Miss. Jadi, kayak nagih, saya senang banget. Itu banyak banget saya dengar dari murid-murid S-MOD saya berkata seperti itu. Dan kalau saya ingat, saya pikir-pikir lagi, itu masuk akal. Karena ini kan sama seperti satu seni melukis ya. So, this is also like painting, gitu. Jadi, kayak batik painting. Jadi, mereka juga merasa, akhirnya ada stress release. Ada stress release-nya, ada happiness-nya juga. Dan Mbak Elok, bayangkan, misalnya kayak di kelas saya itu, at least, at least ya, mungkin ada 15 sampai dengan 20 anak. Dan kita di meja yang besar, terus itu si, apa, si painting dan lilin dan wajan kecilnya itu di tengah-tengah. Jadi, paling tidak ada beberapa wajan di dalam satu kelas, at least ada dua atau tiga. Dan kita bersama-sama, kadang-kadang saya style musik juga, supaya mereka senang. Mungkin kan bisa yang up to date, nggak mesti yang musik zaman dulu. Kemudian, kemudian namanya juga mahasiswa ya, ada aja yang ngobrol, ada yang bercerita. Jadi, saya rasa kebersamaan itu juga yang akhirnya membuat tangan, menyenangkan. Jadi, dalam berkarya itu, kami melakukannya bersama-sama. Dan akhirnya saya pikir, ini sama aja ketika para ibu-ibu peniman membatik, mungkin melakukannya bersama-sama di ruang mereka di Jawa, ya kan? Mereka melakukannya juga bersama, dalam kanda dan tawa, bahagia. Jadi, setiap kali selesai kelas, pasti mereka juga, Alhamdulillah, happy. Dan kadang-kadang saya juga minta foto bersama dengan mereka. Yuk, kita minta sekali foto. Ada itu, ada foto bersamanya, nanti saya share juga ya ke Pak Elma. Oke, siap. Thank you banget, Budos Lisna. Miss Lisna, terima kasih juga. Terima kasih juga. Yang segar buat kita. Ternyata, selama ini kita taunya di Jakarta itu, kayaknya, aduh gimana, anak-anak ini bisa kenal batik, ternyata, bahkan di S-Mod yang kita tahu, sekolah mode yang keren itu pun, batik masuk ke dalamnya. Terus, siapa tahu, nanti kita juga akan di-share sama Ibu Wisna, foto-fotonya, bagaimana teman-teman zaman sekarang itu mengakpresiasi batik dengan cara membuat, katakanlah, motif-motif yang disesuaikan dengan zamannya. Sehingga nanti jadi, di suatu era tertentu, ada batik yang menggambarkan, kan sama seperti batik zaman dulu juga, mereka juga menggambarkan, apa flora, fauna, segala kehidupan yang ditemui pada waktu. Iya, betul. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, iya, terima kasih juga. Terima kasih juga, terima kasih juga teman-teman semua yang udah join, nanti saya akan coba kasih summary supaya lebih enak, karena ngomong kita udah agak lama, semuanya satu setengah jam. Terima kasih banget, Miss Wisna, salam buat Miss Poppy juga, teman-teman di S-Mod di Jakarta Moda Course, sukses selalu. Sukses selalu juga. Iya, Miss Wisna sehat dan sukses selalu ya. Thank you banget. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Miss Wisna.